Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Suara biasa Balik lagi di Ngobrol Ngobrol-ngobrol langga Hari ini kita ada di Jasa Hariang Oke saya perkenalkan Salah satu narasumber sekarang pada hari ini Itu adalah teh nunung Teh nunung ya? Tapi kalau di sini mah Kebanyakan panggilan teh maya Padang teh nunung ada teh maya Diiduan Tapi sebelum itu teh Ini jas lengak Terakhir pake tahun kemarin Udah sempit luar biasa Hasil dari pandemi itu lah kenaikan Alhamdulillah Bukan teh jadi ketika pandemi ini Justru yang Ada yang mengecil Jadi baju itu sekarang mengecil semua Bukan badannya Jangan sebut badannya Luar biasa Jadi hari ini Kita mau Istilahnya memang Berkunjung ke salah satu Masih member case juga Teh mau Collab? Ayo boleh Member keberapa ini teh? Berapa Banyak ya? Lumayan teh Cuman yang jadi kagetnya itu Ketika Ngobrol sama teh disini Adalah Teteh juga Seorang youtuber Luar biasa Jadi kemarin Sekitar dua minggu Tiga minggu kemarin Belum jadi Belum ada videonya Itu ada Youtube namanya Rizki Herlambang Subscribernya 189 Banyak banget ya Cuman kan Ini siapa? Ya udahlah Diabaikan lah Cuman ketika Ngobrol sama teh maya Ternyata itu Itu youtube deh teh Luar biasa Terus 89 subscriber Itu prestasi sekali loh teh Terus sedikit Ya lu Dibanding lah gak Itu luar biasa Karena memang teh Kalau kaget Bakal naik islamu Siap Jadi kan memang Di dunia per youtubean Itu Itu jadi sebuah prestis Jadi sebuah prestis Jadi memang That's amazing gitu Cuman Sesakomo lagi Sesama orang sumedang Gitu nya Youtube Islamu naik 10-20 per minggu Itu wah Itu prestasi sekali loh Gaget Jadi memang Teman-teman yang ingin Belajar youtube Waduh Perjuangan Agak biasa loh Tapi lebih greget Ketika naik 10 Naik 15 Besoknya hilang 10 Oh Greget Oh iya Nanti kita dipahas juga Jadi obrolan hari ini Bukan hanya tentang Bagaimana Siapa Dan bagaimana Teh maya Kita akan lebih Itu juga akan Ngobrol sebesar sedikit Mengenai youtube Karena banyak Argoritma yang berubah Di youtube itu Tapi sebelumnya teh Langa mau tau teh Sebetulnya Teteh itu Hanya Sama langa pernah ketemu Enggak teh di cash Belum pernah Serius Pernah komen-komenan Enggak Cuma itu doang Yang pas di WA Yang ada covid itu Yang mana teh Yang apa sih Yang waktu langan Tulis status Enggak Yang aku teh Info di grup Terus kata Teteh di post cash Masukamantri Terus ayah Ngejaprik aku Oh iya Nah itu Kira-kira kan Aku orang suka mantri Padahal orang sini Oke luar biasa Jadi memang Lama berarti teh Sekitar mungkin Bulanan lah Tiga bulan Empat bulan yang lalu Oh di hari yang Yaudah teh Kita kapan Minta alamat Teteh Kapan-kapan Minta hari yang Kita collab Untuk Youtube Bincang-bincang lah Yang Jadi cuman Jadi memang That is Itu memang Luar biasa Kita Orang Orang Ciumas Ciumas Mana Ciumas Ciumas Tau Tau Serius Jinkan Luar biasa Jadi Kalau Emang Ciumas Itu Memang Cuman beda Desa Tidak Bioge Orang Itu Serius Orang Tegal Aja Nenek Nenek Moyang Dari Situ Luar biasa Uyut Uyut Orang Orang Sana Terus Saudara Saudara Ada Yang Dikamal Juga Ada Lebih Kampung Pokoknya Kalau yang Mau Nge-Vlog Jalannya Gini Ini Bukan Maksud Lebih Kampung Tapi Lebih Luar biasa Karena Emang Gunung Gulis Pionya Bagus Keren Jadi Itu Tempat Sebenarnya Bersiwisata Kemudian Di Batu Dua Eh Terang Ada Batu Dua Batu Ngampar Itu Buat Buat Pot Bagus Sebenarnya Batu 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 Ngampar Ada Pas Mau Tegalaja Ada Batu Yang Gede Gede Batu Ngampar Intinya Nyambung Batu Sampai lupa, bener dah, etai bener Batu Taman Gunung Gelis, Batu Taman, Ayah Batu, Anugdek Anugampar Itu kalau dibuat suap foto bagus Segeralah sama teman-teman orang-orang kamal Jadi kita promosinya itu jadulah, promosi Tegaraja Nanti memang spesial kita suatu waktu Kita bisa juga diramaikan Tegaraja Karena memang itu salah satu daerah yang luar biasa sekali Terpencil tapi emang, kayaknya bagus potensinya Jadi kalau teman-teman punya uang beli tanah buat pila, ini keren Jadi niis, senang, santai, sejuk, udara masih luar biasa Ke kandung dekat, walaupun ada harga jauh sini Terus juga pemandangan luar biasa, sawah banyak Jadi teman-teman bisa langsung ke Tegaraja Atau orang Tegaraja mati meren apa? Orang-orang Tegaraja, teh? Tegaraja, teh? Langatnya ayah luar, teh? Mangmudin, Almarang, Bang Didi, Bingkai, Kientang, Kiuha Itu teh bibi? Itu teh bibi? Eh, bingkai teh bibi Jadi aku mau saudaranya sama bibinya, sama ingkainya Oh, berarti serius nih? Serius Itu salah murah tuh kita mati Wah, itu terlucu, itu terlucu, itu terlucu Oh, jadi... Eh, Astri Mega? Iya, atau Astri tahu Oh, keren, keren, luar biasa Itu kan, teman-teman saya punya keluarga di Kamal Ya memang kan daerah Tegaraja lah, Tegaraja Kamal Bukan semua memang wilayah Saudara semua Jadi, ketemu lagi di hari yang kau bisa, teh? Luar biasa, itu ceritanya sangat panjang sekali, teh? Tepuk tangan, Mbak Tegaraja, luar biasa Oh, jadi selama inilah ngekontakan sama tete yang gak tahu mayang mana tete nunuk, tete maya Ternyata orang selembur, teh? Iya, selembur Hidup Tegaraja, hidup Kamal? Hidup Luar biasa Mudah-mudahan Tegaraja jadi naik ya? Amin, Bismillahirah, teh? Karena memang Tegaraja itu tempat yang luar biasa spesial Orang-orang sangat spesial Sangat gesit-gesit Batur bangunnya berapa orang Tegaraja Oh, luar biasa Tegaraja Jadi, suatu tempat yang memang enak untuk bekerja, enak untuk istirahat Enak untuk santai-santai Itu kan luar biasa sekali Tegaraja Oh iya teh, teh? Jadi kan setelah beberapa waktu setelah itu ya teh ya Selama kan baru tahu teh Bingkai, Almaru Mangdindi, Mangmuddin Juga Ki Entang, kemudian juga Ki Uhad dan semacam yang di Tegaraja katanya Jadi kan memang ternyata selama ini orang kota-kota kita Jumatnya selama luar biasa sekali Tapi gini loh teh, seiring dengan perkembangan jalan waktu ya teh Ya kan mungkin panjang juga pasti cerita Tegaraja hingga sekarang Sebetulnya teh Maya itu siapa sih teh? Lah langsung anak-anak sarangan tak apa loh Dan lu udah sekarang loh tahu Dari menurut ceritanya dari mana dulu ya? Bagaimana teh-teh memulai bisnis dan juga? Dan youtuber itu teh? Oh youtuber belakang aja tuh ngebahasnya Meles ya Jadi sebenarnya kuliner buat teman-teman yang belum tahu Jadi saya dari mulai tahun 2 tahun kebelakang Tadi dari 2000 berapa ya? 2019 ya? 2019 2018 ya? 2018 ya? Kan 2020 kan? Dua tahun yang lalu kan 2018? Enggak maksudnya tahun ini teh dua tahun Oke oke Jadi 2019 kan 2019 itu setahun dua tahun Alhamdulillah dua tahun dari mulai tahun itu udah mulai nyoba bisnis kuliner awalnya Jadi karena suami itu ikut ikut bapak saya jadi ikut mertua lah gitu suami saya kerja ke luar kota ke Padang Ulangnya tuh 6 bulan sekali ya Di ulang teh bapak saya ikut mertua Bukan Suami saya ikut bapak saya Jadi kalau suami mah bilangnya kan mertua kan gitu Jadi kerja di proyek dibangunan gitu kan Memang waktu itu teh pemutusan kontrak kerja lah gitu Terus nyari-nyari kerja ke ini harus pakai uang kalau masuk PT kan Ke ini uangnya sekian juta harus masuk PT Kata si bapak Mungkin ada orang tua juga menguji nih mantunya sampai mana gitu Uh luar biasa Mau gak nih kajak-kajak capek gitu Ya Alhamdulillah suami mah mau kerja apa juga gak pernah nolak Kak Jadi mau kerja kasar mau kerja kulipang gua segala macem Asalkan itu halal gitu Suami mah insya Allah dia mah siap aja gitu mau aja gitu Asalkan halal gitu Ceritanya beberapa tahun di sana 2 atau 3 6 eh 5 tahun lah kalau gak salah si adek kecil Eh enggak enggak 5 tahun atau 5 tahun 4 tahun lah Ya sampai saya hamil lah punya si dede gitu Ikut sama bapak Mungkin pulang ke sini terus ikut lagi ke sana Terus pas kemarin ada titik jenuh lah ya gitu Ada lah namanya Orang pengen pengen bukan berontak apa ya Jadi pengen ada cecepengan nyandira gitu Pengen ada pegangan sendiri gitu Usaha itu ikut terus sama orang gitu Pengen punya usaha sendirilah gitu Terus ada kejadian gini Saudara aku tuh kan keluar sekolah Ya tapi pengen kerja Pengen kerja ke sana ke sini ke sana ke susah Saya juga pernah ngalamin kan Keluar sekolah kerja ngelamar sini tuh susah gitu Terus mikir sama si A Nanti anak kita gini gak gitu Nanti sampai-sampai kapan kita Anak kita sekolah keluarnya cuma buat kerja sama orang Nah mindsetnya kan ke situ dulu awalnya gitu Nah terus Si A bilang gini Usaha apa tuh katanya Terus kan memang si A basicnya dulu Dulu pas sebelum nikah sama aku teh Kerjanya memang di pasput gitu kan Pasput sebuah pasput ya Gak bisa disebutinnya Ted aja Di itu gitu Basicnya bikin pizza Bikin salad buah Bikin kayak pasta-pasta gitu Insya Allah lah suami saya emang bukannya Bukannya muji ya Memang jagonya di situ gitu Nah terus kemarin Gimana nih caranya Biar A A gak ikut lagi kerja ke sana gitu Nah kata si bapak Kalau gak ada kerjaan Wah iya nah ikut deh Nah jadi Nyar kerja-nyar kerja Ada yang Ngebutuhin pekerja kan Disitu ada buat cook helper Nah kebetulan yang Waktu itu buka lawangan pekerjaan Nanti spot KP punyanya Pak Haris DB Nah mungkin Pak Haris lagi nonton ya Asik Luar biasa Di cash juga di grup cash juga Masuk Pak Haris ada Ada Yang punya dunia buah Yang di depan AP Yang di dekat rumah sakit Sekarang yang di Bandung juga Lagi buka Saya ngikutin terus pak pokoknya Oke luar biasa buat Pak Haris ya Luar biasa Disini juga mau ngucapin buat Pak Haris Makasih banget waktu itu udah nerima Suami saya kerja di KP Bapak Alhamdulillah sampai sekarang Suami saya mengundurkan diri Waktu kerja disitu ya Mengundurkan diri Pengen berkembang sendiri Alhamdulillah Sampai sekarang Dua tahun berhenti dari spot KP Sudah lumayan berkembang Alhamdulillah Makasih Nah disitu Awalnya memang susah juga Buat ngeyakinin suami Supaya bisa untuk Masak lagi lah gitu Soalnya Kan yang namanya cowoknya Kadang suka gengsi ya Buat masak gitu Setuju Setuju sekali loh Suka gengsi Jadi tugas saya sebagai istri Saya tahu suami saya punya kemampuan Tapi bagaimana cara Untuk membangkitkan semangat dia Agar dia pede Agar dia mau gitu Agar dia Bisa memulai bisnis bareng sama akulah gitu Aku punya marketing lah istilahnya gitu Nah dia punya kemampuan Tinggal nyocokin aja gitu Asal dia mau gitu Alhamdulillah Beberapa bulan gitu Mengyakinin dia Terus ketemu di cafe Katanya dia Ketemu sama Chefnya itu Umurnya di bawah dia Namanya Iqbal Nah Chef Iqbal Pasti nanti aku share linknya ke Chef Iqbal biar nonton ya Makasih buat Semangatnya Makasih Buat membantu aku Meyakinkan si A Bahwa dia tuh punya kemampuan Biar dia pede Biar dia Masaknya Pokoknya Dari teknik potong Apa segala macem Dibantu lagi dari awal gitu Jadi apa ya Mengembalikan kepedaan dia gitu Soalnya kan dia Selama ini Gak pernah gabung sama satu profesi Nah pas lagi sama dia itu Alhamdulillah Jadi dia tuh Apa Semangatnya ada lagi gitu Nah terus Pertama produk pertama yang saya bikin itu pizza 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 Tahan lu sebentar teh Orang hari yang buat pizza Yang pertama dibikin itu pizza Nah awalnya Diposting kan di status Facebook Status WA Eh BBM dulu BBM kalau gak salah Masih Masih pakai BBM itu aku Terus Ganti-ganti kesini pakai WA Nah disitu Ada yang nyangkut Teteh berapa Pizzanya Ngitung-ngitung Kok sekian Udah deh kata aku Gini loh Kalau teknik marketing itu gini Kita jual rugi dulu Yang penting orang tahu enak Gitu kan pertama Terus Di Bun Kalau di pizza tuh yang Kalau di Pizza hut Apa di PHD Yang personal tuh harganya sekian Oke kita harga 25 ribu Waktu itu kan 27 ribu Oke Padahal dagingnya tuh banyak ya Ayah gitu Gak tahu rugi gak tahu untung gitu Pokoknya dijual aja Gak ada yang mau Dia nanya teh Buatan siapa Buatan aku Oh buatan teh maya Soalnya kan dia gak tahu Suami aku bisa masak Jadi semuanya yang tahu Itu aku yang masak Pertamanya Padahal enggak Padahal enggak Padahal enggak Padahal enggak Padahal enggak Bukan itu gak masak Bukan Jadi Aku di training suami 3 bulan Sekilo gagal buang Sekilo gagal buang Semuanya buang Kalau untuk modal Modal untuk bikinnya itu Udah berapa juta yang rugi Kalau dihitung rugi Tapi gak sebanding sama Pencapaian yang sekarang Dicapai gitu Alhamdulillah Terus Yaudah Kita konsepnya gimana nih Kata suami gitu Yaudah gini aja deh Kita kan di kampung nih Terus Kita melek peluang aja Di kampung yang Yang gak ada makanan apa gitu Yang rata-rata Anak-anak milenial Pengen makan Tapi susah dicapai ke kota Bayangin aja Mau spaghetti Istilahnya Mau pizza Di sini ke kota berapa jam? Satu jam Hanya untuk beli itu Satu jam Betul Bagaimana kita memanfaatkan situasi ini Orang supaya tidak jajan keluar Jadi jajannya ke kita gitu Kita harga agak miring Soalnya kan Kalau misal kita yang bikin mah Bahan-bahannya juga kan Mungkin bisa kita atur sendiri Terus Kita juga gak kena pajak Cuma paling kena Apa sih Potong hargatan agak kita lah gitu kan Jadi gak ini-ini amat Gak mahal-mahal amat gitu Oke lah di situ Terus di situ mulai, 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 mulai Awalnya memang Aku yang ngaku Buatan siapa? Buatan teh maya Jadi taunya oh pizza teh maya Awalnya gitu ah Suami-suami pasti mengaku Itu buatan teh maya loh Betul Pas kesini 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 Aku fotoin e-pron siapa Waktu pas kerja Ada kan e-pron di sini ada logonya Atau ada nempengnya Nah terus Sebenernya Yang bikin pizza itu Yang bikin sela dua itu Suami aku Ini 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 Ceritanya gini 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 Tapi udah pas itu Udah Suami gak mau Ayah gak suka ah Kayak gitu Katanya biarin aja Yang penting dia jangan-jangan tahu enak Udah Jangan tahu latar belakang ayah dari mana Jangan tahu latar belakang Kerjanya apa Kerjanya sebenarnya apa Udah jangan gak apa-apa gitu Yang penting Silahkan kilai rasanya Ya Ini rasanya Serasa password yang mana gitu Nah gitu Bener-bener ah Soalnya ada yang beli Ada yang beli Memang kan Suami aku tuh Jadi Aneh ya aku juga Tahu pertama dia Punya Memiliki kemampuan Aduh jadi kayak Superman aja Jadi kayak Iron Man Memang oleh nih Kemampuan Tahu Tahu kok begitu gitu Dia tuh jajan Di luaran kita jajan gitu Pas dia rasain Ayah juga bisa bikin di rumah Katanya gitu Aku tuh ngeledek ah Maknya sih gitu Yaudah sok beli bahannya Pas dibikin di rumah sama Rasanya sama Makanya dari situ Ah Kayaknya bisa deh gitu Rasanya Seperti ini Seperti ini gitu Dari mulai minuman juga Ayah bisa Bikin minuman rasanya mirip itu Tapi harga di bawahnya Dan itu rasa Katanya gitu Sebuah password terkenal berarti Iya Bener ah Luar biasa Makanya jadi kita Disini Nyari-nyari Mungkin mereka mah gitu Yang ngeliat sekarang Aku 2 tahun Perjuangan Ini gak tau perjuangannya Kayak gimana gitu Padahal mah kita teh Mau bikin satu produk aja Satu menu aja gitu Ayah Bikin ini Gagal rasanya kurang Kurang apa ya Beli lagi Terus bahannya itu Memang jarang ada disini Jadi kita beli online Beli online Ada beberapa bahannya Memang spesial itu Memang ada gak ada disini Seperti Keju Mojarela juga Gak ada disini Semudah gak ada Di Tanjung Usari Gak ada Aku belinya di Bekasi Online kesini Makanya harga jualnya Kenapa nih temen-temen DMR Yang nonton Channel ini Yang nonton podcast ini Mau jelasin sedikit ya Mau jelasin ya Kenapa Produk DMR Harganya 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 memang mahal Memang mahal dari segi Pasar kampung lah ya Dari mulai pizza Pizza mini itu harganya ada yang Rp22.000 sampai Rp30.000 Kenapa Karena memang Pertama Itu dagingnya Dagingnya Kita belinya Kadang kalau Kalau gak Kecimalaka ya Kita belinya Kebayang gak beda ya Itu sesuatu lah Gitu kan Jadi memang kita Costnya itu Ngitungnya memang dari Bahan-bahannya memang Udah mahal gitu Lo juga kan jauh Semedangnya jauh Oh gitu Kan beda kan Kalau harga kampung Kampung Daripada Kan ngijirkan yang gini Kemarin kan aku kan Bikin spageti ya Bikin spageti harga Rp15.000 Udah sama katsu loh Itu kalau di Iya kalau di cafe itu Kan bisa harga Rp20.000 lebih ke atas kan Gitu Apalagi ada Daging katsu nya di atas gitu Nah Kalau di sini mah Bilangnya kan Ah mending jajan mie ayam Daripada itu Wah gitu Gitu kan Ada lah Ada sebagian itu Nah buat Temen-temen gitu Kita kan Pertama pake ongkos juga Yang kedua Belanja pake tenaga Yang ketiga Bahan-bahannya emang gak ada Yang disini Seperti contoh Ini contoh aja Contoh satu Kita pakai Daun rosemary Misal Dalam Dalam Ada aja Misal dalam satu menu gitu Disini kan jarang ada Adanya mungkin di toko ong Ata di mana Kalau lagi gak ada Kita nyari kemana Nyari online kan Mau gak mau Karena kalau gak ada rasa Ibu-ibu yang beli kebab aku Yang beli apa Itu rasanya beda Dan selalu komplain Bener ah Teh kok rasanya beda Teh kok ininya beda Oh iya bu Ada bahan yang Gak ada Harus beli online gitu Tapi kan pelanggan mah gak mau tau Rasanya kayak gitu Mau enak ya harus kayak gitu Gitu Makanya kan Namanya online Beli harga segini Belum kecas ongkir berapa Jadi Kekosnya nambah lagi Gitu Kayak gitu Keren Jadi kan memang Jadi gila teman-teman ya Kalau kita bicara tentang jarak ya Jarak Semedang hari ini Lumayan jauh Beli juga kan Di Semedang Curacarinya kan gak Setiap tempat ada gitu kan Harus pesan online Dan semacamnya Jadi istilah nama Tapi mungkin gini Teh Kalau misalnya Zaman sekarang ya 2020 Ada orang tua bilang bahwa This is too expensive Ini terlalu mahal Untuk sebuah Melingkannya Bimbing ayam Ataupun makanan Jajanan Anak-anak biasanya Iya Tapi langkah percaya loh Teh 5 tahun lagi Justru mereka akan Bertanya Dan mencari Spageti itu apa Kemudian juga Pizza itu apa Dan ketika mereka Ketau pizza Tau spageti Mereka kan Mengenal Teteh Karena memang Ini sebuah pelopor loh Seharusnya Teteh itu gak layak loh Sama anak-anak di Sariang 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 Di Sumedang loh Biar istilah nama Ada suatu Produk asli Produk orang Sumedang Asli yang mana Bukan meniru resep Tapi kita betul-betul Dari nol juga Kita bener-bener Mengadopsi Karena kan Perusahaan juga gak Dikasih resep kan Untuk para Pekerjanya Jadi tetap Istilah nama Ada resep yang perlu Kita cari Kita rasa-rasakan dulu Dan itu Memakan kos yang memang Masih luar biasa Mahal loh Teteh Makanya temen-temen Itu Nilai luar biasanya Teteh Istilah nama Melingkupi dunia Yang memang Spesial gitu Teteh Iya betul Luar biasa Maaf kita memang Ada sedikit gangguan dulu Iya Luar biasa Oh ya Untuk acara hari ini Disponsori langsung Oleh Teteh Maya Produknya apa namanya Teteh? Salat buah Dapur Mama Rizky Dapur Mama Rizky Bukan Papa Rizky Bukan ya Mama Rizky Karena emang awalnya itu Mau ngomong hipnotis aja Bener Pencitraan aja Biar aku kayak bisa Padahal emang gak bisa gitu Ini salah satu contohnya Ini apa ini Teteh? Salat buah Salat buahnya Luar biasa Ini yang ukuran 400 mili Ini kalau harga jual berapa Teteh? Kalau disini 15 ribu Tapi kalau reseller aku jual bisa biasa 18-20 Luar biasa Nah teman-teman ya Bagi sebagian orang Kalau mau mengukur harga salad Apalagi sama keju dan semacamnya Nah udah mending Mie ayam Mending jajanan biasa yang lainnya Tapi kan kalau teman-teman Datang ke Sumedang ya Teman-teman datang aja ke Sumedang Di Sumedang sendiri bahkan Langan jamin ini gak ada loh Gak ada Salat dual pun ada beberapa salad yang memang Gak Cuman jasi salad gitu nya Gak pakai Gak pakai topping Gak pakai mayonaise Itu jarang ada loh Di kafe-kafe Bahkan sekelas kafe pun jarang Tapi teman-teman bisa dapatkan Salah satu produknya ini Itu Oh Gak bisa kirim online gak Teteh? Gak bisa kalau jual Gisa harus kesini Tantangannya itu ya Jadi memang Ini merupakan salad buah Jadi salah satu contohnya Ini boleh langkah coba Teteh? Luar biasa sekali Jadi memang Ini teman-teman bisa dapatkan di Alamatnya dimana Teteh? Di Desa Haryang Dusun Tipar RT 13 RW 04 Kalau pesan online nya Bual juga sebutkan Aku suka COD Sumkos ya Serius? Oke Suka Nih Ini perjalan delivery belum diceritain Oh iya Ntar aja deh Makan dulu aja Coba dulu Coba dulu ya Teteh? Iya coba dulu Ini gak pakai susu Oh gak pakai susu? Gak Tapi cobain ada susunya gak? Oke Ini kalau ada bingkai nonton pasti seru ya Hahaha Geningan terang gak? Teteh Nung ya Teteh Maya Ya siapi Luar biasa Hampurabi lah lah Lagi ngomong-ngomong gak kau mau Kemarin juga waktu asri Apa temennya lahiran lah Itu belum bisa datang Hampurabi kayak secepatnya Canda cepat ya Canda cepat Canda cepat Ini coba ya Teteh? Hmm Masih Keren Buah Mayonnaise Sama keju Plus ada campuran hal yang memang Campuran bahan yang dirahsiakan Gak bisa disebutkan itu Keren-keren Segera Hmm keren Ini luar biasa sekali Jadi ini salah satu karya Orang Haryang Luar biasa sekali Jadi kan Teteh Yang silahkan sama Kalo kita bicara Produk ya Teteh ya Medal Pizza kan Boboradi Sumedang Sumedang juga Tapi ini loh Penang-penang baru loh Sekarang pandemi Banyaknya kuliner ya Mencoba ini Sampai turun jalan Sampai turun ke jalan loh Sampai ngider-ngider kan pizzanya Oh iya ya itu Ada juga yang Salah satu produk donat Itu hilang Hah Oh iya Ada 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 Kemudian gak tau sekarang yang pizza Sekarang itu yang Isiran emah Akan bertahan atau enggak Soalnya Asli kaget dengan pandemi sekarang Banyak yang gulungi Sampai conggeyang loh A tau tuh Aku kan lagi di liperi sama suami Di conggeyang ada bangkal Aku sampai mau beli sama si Aki Tetep bawa pizza Eh Tapi mau beli Soalnya kasihan Sama si A Tapi pas pulang Pas pulang dari konsumen pulang Udah gak ada Udah Udah pergi lagi Udah pulang lagi Sampai ke conggeyang Di alun-alun conggeyang Ya Allah Turun conggeyang pasti tau Jadi kan itu Deket alun-alun Kaget ya Saya jangan kondisi Sekarang yang biasanya Mereka bertahan di hidung yang luar biasa bagus Di tempat yang bagus Udah turun-turun ke jalan Sekarang turun ke jalan Pakai motor Pakai stand juga ya Iya Jadi kan berarti Semua orang kena dampak dari Corona Semua Luar biasa Daya beli sekarang juga di DMR juga emang turun sih ya Daya beli Tapi Alhamdulillah segini Mama sih Masih bisa bertahan Soalnya aku kan Memang Enggak stay di tempat Memang awalnya itu Sebelum ada tempat Aku delivery Jadi semuanya List PO dulu Masuk-masuk PO dulu Jadi kadang Yang gak keburu hari ini Buat besok Tapi Alhamdulillah itu Karena memang disini Gak ada penjual kayak aku yang diantar-antar nih Gitu sama Sama suami gitu Mereka tuh nunggu Pada-pada Nunggu sampe malem Adanya sampe jam 8 malem Ada yang ke conggeyang tuh Ada yang sampe jam 9 malem Saking-saking mau Saking penasaran Abiki heran gitu Kok sampe segituna gitu Terus Memang dari mulut ke mulut Katanya Alhamdulillah Pizza buatan MR Enak Kesini 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 Banyak yang order Banyak yang order Balulah ngebentuk reseller Ini gak boleh lah Lama kali sendiri Gak apa-apa so Sambil dinikmati Luar biasa Jadi memang teh Apa teh ya Pandemi Dan secara sebanyak itu Sangat berpengaruh sekali loh Jadi tapi Kalau sekali lagi Kalau bisnis kuliner Kalau kita udah tahu rasa Kualitas Maka Balik ke balik lagi Kita gak perlu gedung yang bagus Serapnya single loh Justru malah mereka nangtang loh Dimana ya Dimana ya Pindah kemana ya Pindah kemana ya Bener ah Sampai dari pre-order Iya Malah dulu tuh Ada orang Tanjung Sari Orang Ranca Kalong Kesini ah Beneran Dulu Pernah Tahun kemarin Sampai kesini Orangnya masih kontekan Tete mau kesitu Tapi lagi hamil Gak bisa kesitu Ranca Kalong Tanjung Sari Ke Haryang Terus yang aku inget tuh Facebooknya Teh Ripal Hadi Teh Ripal Hadi Teh Ripal Hadi namanya Ripal Hadi Di Facebook itu Masih Masih sekarang masih kontekan Itu anaknya tiap ulang tahun Udah 2 tahun 2 tahun ini 2 tahun ulang tahun Ordernya ke aku terus Soalnya anaknya gak mau Gak mau yang lain Temen-temen ya Silahkan cari di Google Map Tanjung Sari Haryang itu Berapa jam loh Tapi mereka tuh Bila-bila ini Tapi aku mau gini sama si Kalau memang ada orang jauh Yang kesini Itu aku selalu kasih pri Nah kayak Teteh itu kan Aku sih namanya lu Gak nanya ya Cuma Kalau nama Facebooknya itu Namanya itu Kalau gak salah Ripal Itu nama anaknya gitu Dia Ripal Aku kasih Kayak pri Aku lagi bikin ayam Dikasih pri ayam Atau enggak Ditopingannya dibanyakin gitu Soalnya Kalau Sunda Nama Asarees gitu Ayah Produk kita jauh-jauh Dijug-jug gitu Orang-orang Orang-orang sini mah kan Kadang-kadang Jajan Jajan Gengga gitu Apa gimana gitu Tapi orang sini juga Alhamdulillah Sekarang maaf Semenjak aku buka Udah buka di warung Semuanya Jadi gimana ya Jadi seneng gitu Oh ada-ada yang jajan deket Gini gitu Jadi yang Yang ngomong gitu mah Itu mah cuma satu dua aja gitu Yang mungkin Ngerti juga sih Karena untuk Waktu sekarang ini Mungkin kan pandemi Nyari uang itu susah Ya gitu Jadi anak tuh dialihkan kemana Dialihkan kemana Ngerti banget gitu Maka kita pun misalnya namanya dagang Yang mau gimana-gimana juga Ya kelihatan gitu Karena yang Gak bisa Gak bisa tutup promosi gitu Kita juga nyari uang kan gitu Kayak gitu Alhamdulillah Responnya sekarang dari Disini dulu Disini positif Terus dari desa juga Waktu tahun kemarin Agustusan kita diajak buat Pameran Disana gitu Agustusan kita Distun gitu Semua produk di ini Alhamdulillah semuanya laku Gak ada yang sisa Laku kemarin Tahun sekarang Karena ada pandemi ya Jadi memang enggak Jadi memang Kita berdoa ya Teh Semoga pandemi Segera berlalu Sehingga kita bisa kembali Beraktif senormal lagi Ya Karena Azri tuh Langkah lihat Apalagi kan dekat rumah Semedang Segede gitunya Buka stand di pinggir jalan Dengan harga jatoh sekali Itu mungkin harga modal Ya harga modal Karena memang betul Termasuk kafe juga loh Teh Perlahan Misalnya buka jam 9 Sebelah jam 12 Semakin jarang pengunjung Makanya Aduh berarti semua Bagian dari Ekonomi khususnya itu Terkena selalu Iya Luar biasa Sama suami suka kasihan Ya Allah Kita aja udah begini Gimana orang lain yang Ngegaji orang gitu kan Kan masih Masih berdua sama suaminya Memang belum punya pegawai gitu Emang masih banyak amanah yang belum terselesaikan Terus yang kedua Memang suami masih belum ini Masih belum Percaya sama orang Soalnya kan Menyangkut sama resep dunia dapur kan Ya namanya orang gitu kan Kalau nggak pilih-pilih Takutnya gimana gitu Karena untuk mencapai sebuah rasa seperti ini ya Untuk mencapai menjadi seperti ini Gini loh Kita nggak semarangan loh Potong buah Kemudian juga Pisau yang digunakan untuk potong buah Paru dan kejunya Kemudian mayonesnya Itu kan Mayones itu rasanya itu kan puluhan loh Rasa ini, rasa ini Kalau misalnya pakai es beda rasa Kalau dipanaskan beda rasa Itu ngaruh loh Jadi teman-teman Kalau bicara tentang makanan itu Dari benda untuk memasangnya Itu bisa ngaruh rasa loh Dan aku tuh tiap bikin produk selalu gagal Kok bisa deh? Jadi ada bahannya kebuang Oh Jadi tidak selalu sempurna Jadi misalnya bikini saat buah Bahan selalu buah itu kan ada mayones Ada bahan tambahan 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 Jadi mayones satu kilo Ini sekian gram Sekian gram Sekian gram Misal kita campurin semuanya Udah punya takaran misal gitu ya Kita coba deh Yang ininya sekian gram Ini sekian gram Oke Aduh kok keencerin ya Apa yang dikurangin Tapi kan ulang lagi Ulang lagi Ulang lagi Pizza juga sama begitu gitu Jadi Memang perjuangannya itu Sangat-sangat Luar biasa lah Apalagi waktu pulang delivery nih Aku mau cerita Tahun-tahun kemarin Ah suka pengen nangis Gimana? Aku tuh pernah delivery sama suami Ke Sungkot ya Ke Sungkot Terus pulangnya emang sambi jalan-jalan Pulangnya sambi jalan-jalan Pulang tuh sekitar jam 8 Jam 9 Malam? Iya malam Memang si adek kan Pengen kebun Pengen naik mobil-mobilan Ah ke APO Ayo Di luar tuh hujan Ah hujan gede Nah pas pulang Udah emang udah gak hujan Nah atau itu kan yang dikuburan Sebelah sana itu Kan ada tajangnya sedikit tuh Oh ya Mau masuk ke Ada buat kecil Enggak itu disitu Di lio Di kuburan itu Kuburan itu? Yang mau ke Cihayam Yang mau ke Cihayam Yang mau ke Cihayam Bukan Ini kan jembatan Apa sih? Jembatan Jembatan yang Cihayam sama Haryang kan? Nanjak Modun Oh iya Kan ini makam Nah ini kan ke bawah nih Wodun Nah ini kan ada sawah luas Terus disini ada got kecil Kayak selokan Tapi jaraknya Sini sampai situ Kayak selokan bukan Sungai bukan Jadi di aku ini segini Kebetulan pas hujan Pas motor lewat Ah suka pengen nangis Pas motor lewat Itu air tuh gede A Gede ke jalan Aku tuh sama Dede Sama A itu Jatuh ke sungai semuanya Sama motor semuanya Lu? Itu bener-bener sampai sekarang Kerja Kerja yang halal Terus Kerja yang merekah Terus Kita nyari-nyari Nyari-nyari uang Nyari-nyari ini Percuma kalau kita Lupa sama yang satu gitu Jadi Disitulah Oh ya Allah Baru-baru sadar Baru sadar gitu Makanya sampai-sampai sekarang Mau kita rugi berapa Mau kita rugi berapa Kita jadi sering sedekah Sama orang Sama konsumen Misal Harganya sekian Kita potong sekian Harusnya sekian Purusnya vitamin sekian Konsumen gak tahu Jadi kita niatnya Ya Allah aku nambahin Mudah-mudah menjadi ibadah Mudah-mudah menjadi sedekah Buat aku sama Swakmi gitu Dan itu pas masuk ke dalam itu Anak aku tuh ke bawah Ke bawah sama anak Tapi gak kenapa-napa kan? Anak aku doang tangannya ini teh Barit-barit itu Darah-darah gitu Motor ke bawah Kelalap semua Aku segini Di suami segini Aku udah mau Pas pertama masuk tuh Muter-muter Muter-muter kesana Pegang anak ya Aku mah gak sadar gitu Pas Sadar-sadar Si adek Si adek ngomong gitu Bunda banjir Bunda banjir Dia ngomong Ya Allah bunda Kita patih selamat Kita patih selamat Sambil ke bawah arus Sambil maju Sambil meluk si adek gitu Makanya pas Pas disitu Anak aku sampai sekarang Alhamdulillah Dia gak pernah minta Macem-macem Gak pernah minta Yang aneh-aneh Karena dia tahu Orang tuanya bekerja sangat kerasnya Ayah Ayahnya Kerja sampai Capek-capek Bundanya sampai capek-capek Apalagi dia pernah Ke bawah kayak gitu Makanya dia bilang gini Bunda Didewain ya Mudah-mudahan Usaha bunda Bunda-mudahan Lagangannya cepat laku Biar bunda gak capek-capek Biar bunda sama adek-adek Aku ikut terus gitu Aduh Jadi ke bawah suasana pun Ya ayah Bagus cuma naikin rating Aduh ini baga settingan Beneran Tapi itu Jadi Emang yang bikin aku kuat Sampai sekarang itu Gitu Saya pernah Pernah sekali kayak gitu Mungkin teguran juga bagi Allah Dari Allah buat Aku sama si ayah Karena mungkin terlalu Terlalu senang Terlalu Namun Sundana mana Namanya Dihabak teing Oh ada habak teing Bukan jumlah Dihabak teing Jadi kesini kesini Segala dikejar Kalau semua orang dikejar Kemana dikejar Karena memang hari itu Nujur ame gitu Nujur ame pas tahun kemarin Cuman kalau sekarang Udah deh Takut Se-se-se-ininya aja deh Secukupnya aja deh gitu Kalau memang ada Rejeki lebih Alhamdulillah Kalau enggak udah segitu aja Jangan lebih resiko Udah gitu Mungkin ada rezeki yang lain juga Gitu kan Makanya Alhamdulillah Dikasih suami soleh Anak soleh Aku juga ikut ngebantu Mudah-mudahan Kedepannya bisa Lebih Apa ya Akunya lebih rendah hati Lebih sukses Suami juga Lebih bisa Apa ya Lebih bisa memanajer Waktunya lah gitu Biar nggak terlalu Pun jor-joran tingua gitu Abung lagi resep Murniak gitu Terlalu jor-joran Besar Luar biasa Itulah gitu Ininya Apa Suka dukanya Deli Perry Soalnya aku maaf Kepasih juga dikejar Wuh Eh serius Kepasih Lewat jalan Cimalaka Atau Conggeyang Dari sini ke Conggeyang Kepasih ke Cimalaka Muter balik lagi Gak percaya Nah itu Enggak Kecil Omas Pernah kan Kenapa Bener Keteng Nui Teng Nui Facebooknya itu Nui Abdillah Oh Teng Nui Sekarang Teng lagi hamil Dulu mah Kalo gak Siapa Siapa Warung Warung apa Teng Unut Bener warung Ya Allah Kesitu Pernah Pokoknya mah Pokoknya begitu Intinya sih awalnya sih Memang kita Jadi setahun kemarin tuh Memang nge-branding dulu Gak tau untung Gak tau rugi Kita nge-branding aja Yang penting orang tau kita enak Ternyata pas dihitung Semuanya Costnya Lebih semuanya Sebenernya kita rugi gak ada untung Tapi konsumen seneng Nah tahun kedua mulai kita memperbaiki harga Harga juga tetap Tapi ada komposisi yang kita buang Misal biasanya apanya banyak Sekarang kita agak sedikit Diganti sama melon Diganti sama semangka Atau diganti sama papaya gitu Gitu Tapi ini teh Yang paling Keren luar biasa ya Gini loh Dari segi dari free order Ya Temen-temennya Sebelum membahas yang tadi ke Walungan teh Temen-temennya kalau Langah kan tinggal di Gang Ita teh Gang Ita Sinang Raja Kalau misalnya ada temen-temen dari free order Gitu Gitu anak teh Terumbaya Lo Enggak Luar biasa Jadi kalau Di Gang Ita Gakak masuk ke dalam ya Maga Ya Gak Gue gak B läνα Gitu Jadi Kalau di Gang Ita ya Kalau di Gang Ita Istilah nama Dari free ordernya Kalau sedang-sedang ulangan Gitu raping Smedang Selatan Sedang Utara Terus istilah nama Sembir Paling mungkin Daerah Rancamulia Atau mana Lingkungan itu turunnya Secara jalan lalus terus terang segera rupa lah tapi kalau teman-teman lihat di sini ada duduk sama bunda sini apa-apa yang lihat di mes ya Hariang buah dua Cihayam Paseh Conggeyang Cimalaka Cipadu itu berapa puluh kilo ngurilingan Gunung Tampung hahaha tapi emang kita senang jalan-jalan sampai jalan-jalan kan awalnya gini ah jadi eh masuk ke YouTube ya jadi kan bikin channel tadinya mau kan mau deli-peri ke tempat-tempat itu kadang kita nggak tahu kan dimana-dimana nah kira-kira kalau yang jalan-jalan nya kampung terus yang punya bagus tuh kita rekam terima di upload cuman kemarin ada kendala udah banyak pinduka hapus semua ini layarnya untuk sayang deh tapi nggak apa-apalah nanti kita bisa kok ini lagi apa nostalgia lagi gitu soalnya yang di sana juga yang dari Conggeyang dari mana terus pernah tuh ke dari dari Conggeyang ke Habawang ke mana yang jauh-jauh pokoknya jalannya tuh luar biasa bagi aku sih bagus banget gitu piuna gitu buat pemandangan anak-anak buat vlog bagus gitu jadi kita kan ada cerita nih deli-peri ke sini tuh perjuangannya gini 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 gitu jadi orang kan bisa nonton oh si tetes sampai situ ya sampai situ ya gitu sebenernya buat kenang-kenangan aja sih gitu cuman ya karena kehapus jadi gini upload semoga segera terus juga mungkin yang tadi teh yang itu akan juga wah tuh aku mah hanya bingung ngebayangkan anaknya kan ketika masuk ke God masuk ke Walungan di seluruh solokan hitunya yang nama nata benenya dalam jadi selama antara Hai antara aku mah hanya perjuangan dan doa betul-betul gitu di selama baru bener-bener selama hidupnya baru sadar karena sih muda bunda dunia Ragus paling mau dibawa kita paribasa betul Ya Allah masih kayaknya dikasih hidup masih kayaknya dikasih sehat jadi manfaatnya sebaik-baiknya ada aku mikir sama suami segede ini kita udah bisa ngasih apa sih umurnya udah berapa tahun aku kan 28 tahun ini ya 28 tahun ini udah bisa ngasih apa buat pasangan udah bisa ngasih apa buat orang tua jadi kadang suka mikir eh jangan-jangan tahun depan umur kita sampai situ gitu jangan-jangan besok bagian kita gitu makanya setiap hari sama suami itu memperbaiki diri terus kalau misal ada koreksi dari konsumen teteh teteh mah gini 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 alhamdulillah jadi mulai mulai mengkoreksi mulai menerima koreksi mulai selalu meminta maaf kalau dulu kan kalau ada yang komplain gini 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 ya emang resepnya gitu mau gimana lagi gitu kan gitu kan dulu mah kalau sekarang oh iya teteh dipertimbangkan teteh maunya gimana ya insyaallah nanti kalau kalau ada ini nanti kita rubah gitu jadi lebih gimana ya ngebangun komunikasinya jadi lebih halus gitu jadi nggak keras kepala gitu sekarang soalnya inget-inget ke yang awal tadi awal perbincaraan tadi kan bilang gini cita-cita aku sama suami punya usaha yang bisa diwariskan ke anak dikala aku sama suami nggak ada jadi dimana anak luar sekolah eh dia tuh nggak nyari-nyari kerja ke orang minimal mempekerjakan anak sendiri aja untuk untuk megang usaha gitu udah alhamdulillah banget lah karena kalau kalau dibayangin kalau bukannya alhamdulillah orangtua aku juga selalu ngesupport apa-apa gitu ya ayah gitu cuman kan kita teh masa kondisi-kondisi kita sama anak nanti kita juga ngebabatnya ke orangtua kan ngerasa gimana gitu ya nanti anak kita ke kita nanti masa mau kayak gitu lagi gitu minimal kita harus menyediakan lapangan kerja untuk anak sendiri gitu ya syukur-syukur Alhamdulillah untuk untuk banyak orang nah gitu Oh ya teh mungkin karena durasi teh ya kita tutup dengan produk-produk dari dapur Mama Rizky itu apa aja teh produknya Alhamdulillah sudah banyak yang pertama itu produk pertama kita pizza-pizza itu ada beberapa varian yang pertama ada meatlover ada Supreme ada Black pepper chicken ada Black pepper bib terus ada sweet cone juga Nah itu udah lima varian tapi ada varian baru yang tuna itu jangan dikeluarin karena memang minatnya disini kurang yang spaghetti tuna terus setelah itu ada selat buah yang tadi Alang gak makan ya ada selat buah terus ada stup roti ada stup roti tuh produk yang memang tadinya wanya aku ledek dari suami tapi Alhamdulillah sampai sekarang jadi bestseller ya ada stup roti terus ada Hokkaido Hokkaido itu saya adopsi dari kalau isilah case-nya itu kan ATM ya amati tiru dan modifikasi nah itu di kota-kota sudah ada namanya Hokkaido cistos namanya disini ada versi murah versi murahnya Anda kok kayak di cistos itu dari roti bikinnya sendiri rasanya berparian ada durian ada coklat ada apa segala macem dalamnya ada mozzarella jadi selainnya tergantung dari rasa si roti tersebut gitu rotinya agak kayak agak keras gitu tapi aku enggak bikin gitu soalnya kan susahnya hanya disini mah gitu jadi kita bikin dari roti biasa dalamnya ada pelapa nila sama ada keju mozzarella kalau dimakan tuh melur panjang gitu dan itu kejunya khusus nggak ada disini luar biasa itu teman-teman Oh ya teman-teman pakai yang ingin yang ingin dari fair order mungkin mungkin agak sedikit tunggu agak lebih cedak tapi nanti juga dikirimkan oleh teteh maya luar biasa bisa WA dulu ya nanti bisa dulu alamat WA sudah rupa semangat simpan di kolom deskripsi oke teteh terima kasih iya makasih juga udah kesini main ya siapa terdun teh mending ngedadak banget juga pakai baju seadanya siap teh terdun luar biasa seadanya teman-teman terima kasih setelah menonton see you next video saya tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh